Karena kalau iguana itu lebih ribet banget daripada retik guys Jadi telur iguana dan telur kolobrit itu waduh Harus bener-bener tempat kedap dan kelembapannya itu harus bener-bener terjaga Gak kayak retik Kalau retik itu guys, kita taruh suhu ruangan itu wah bebas Biasa saya pakai, kalau retik itu cuma saya taruh di buvet yang di dalam Tapi kalau iguana ini agak setengah ribet Jadi harus bener-bener diperhatikan untuk kelembapannya guys Hai guys, welcome back to my channel guys Wih, saya senang sekali hari ini yang Wildo datang ke tempat saya Ini yang Wildo ini sebagai spiritualis sekarang Jadi kalau dulu sebagai pengamat seni ya Sekarang di sini itu sebagai spiritualis Gak kenapa sebagai spiritualis? Saya itu kepengen tanya-tanya ya Yang menurut yang Wildo Hewan itu dari sisi spiritualnya gimana? Katanya ya, hewan itu lebih tahu kalau bakalan terjadi bencana ya Betul enggak ya? Ya karena hewan kan lebih banyak menggunakan instingnya Oh lebih baktah jadi dia ya 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 Yang menurut dia, hewan itu bisa berpikir enggak sih? Atau dia cuma mengandalkan instingnya buat berburu manis saja? Ya semua, semua makhluk hidup Ya Itu baik-baik mulai dari sel Sampai binasa yang pokon manusia Itu sama dalam kehidupannya Sama Mereka hanya insting untuk bertahan hidup lagi Insting untuk berkembang biasa? Tidak untuk bertahan hidup Tidak untuk bertahan hidup? Hanya untuk bertahan hidup itu saja Tidak berkembang biasa? Berkembang biasa itu salah satu cara untuk Agar dia tetap hidup generasinya Oh iya benar Tidak untuk bertahan hidup? Iya Tidaknya itu saja intinya Yang Wildo ini ya guys Selain guru besar seni Beliau ini juga spiritualis Pokoknya kalian kalau penasaran dengan channelnya yang Wildo Yang Wildo ini punya channel yang Wildo TV ya Yang Wildo Nah kalian kalau penasaran Kepengen denger ojangan ojangan Yang Wildo Kalian bisa langsung saja follow atau subscribe channelnya yang Wildo TV Nah jadi seperti itu ya Saya itu suka disini sendirian kenapa? Nah disini itu tempat yang paling nyaman ya Jadi saya disini itu ngerasa gimana ya Hati saya itu tenang banget Pas banget Pas, pokoknya intinya pas saya itu disini itu pas banget ya Ada yang Wildo Loh Tadi tadi ya ya Iya iya Wah 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 Kok di beli? Kau mau adus Adus? Mas Tidak 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 M 你 Loh Tidak 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 Bersana Tidak Kini inertia Tidak yang saya ke permisi dulu ya oke yang ini mas, tak buka sih ya sama yang baiknya ngedok tempat nih akhirnya lumayan wih, ya beli ngedok tempat iya, iya, iya wih, ya mas alhamdulillah guys kalian lihat ini, dia kelihatan banget wah, tapi bos serakan guys kelihatan gak wah, perserakan guys, tapi guys ayo, ayo kita bawa kelas yuk wih, ya beli, wakil beli, wakil mas wih, mantep guys wakil temen ini guys, jadi kita siapin wih, alhamdulillah ini telur dari satu indukan mas ini masa dari satu indukan mas satu indukan waaah, alhamdulillah guys rejeki malam ini wih wih, wah gak banget guys, ternyata guys waaah, ini ada yang kecil tapi rusak kali ini mas wih, masih kenjur banget wih, masih kenjur banget ini sepertinya baru bertelur guys soalnya masih apa kenjur banget guys kenjur lembek mas ya wih, telurnya keren-keren guys bagus, bagus ini albinoret iguana ya albinoret iguana x albinoret iguana nah jadinya apa itu mas? jadinya ya albinoret iguana kalian tau gak yaitu iguana dia itu kalo pas hamil guys waktu di usg dia itu selalu seperti ada bloodstone nya guys sebenernya bloodstone waktu hamil itu aman banget nah kalian liat dia itu pasti keluar bareng sama dia ngeluarin telur contohnya seperti ini guys nah kalo kalian liat waktu di rongsen dia terdapat bloodstone sebenernya bloodstone nya itu bloodstone jina bukan bloodstone galak dia seperti ini, dia pasti keluar barengan dengan telurnya guys jadi kalian gak usah khawatir itu pasti aman jadi gak perlu operasi mas ya gak perlu operasi jangan di operasi kasihan nanti wah alhamdulillah banyak banget guys tapi kalo bloodstone di iguana jantan gimana mas? itu harus di operasi iguana petina pun kalo seandainya dia bloodstone nya udah gede banget sebenernya bloodstone itu tergantung perawatan tergantung perawatan kita guys bloodstone itu bukan karena turunan ya itu dari perawatan kita bagaimana emang yang menyebabkan iguana bisa bloodstone apa mas ya? biasanya sih kelembapan kelembapan yang berlebihan itu yang bisa menyebabkan iguana wih ini belajar telurnya keluar banget keluar banyak banget wih lumayan banyak ini telurnya tapi berserakan biasanya satu clutch berapa putih mas? tahun kemarin sih iguana ini udah yang kedua kalinya guys ini udah yang kedua kalinya tahun kemarin sih 32 gak tau ini kok tambah sedikit atau memang banyaknya digali-gali ya? apa udah dicuri ini beli mas? oh bisa jadi bisa jadi kita lihat cek cek sini mas sini mas hmm? diarah kan mas hmm? diarah kan mas i'm awake i got the sun rays in my eyes wuh! ternyata ada yang gak dapet di kalian guys wih! waaah! ternyata ada yang gak dapet di kalian guys wih! Wah masih ada nggak tahu gimana Jawa Pertolokya Wah ini harus dibongkar semua ini guys Hai iguananya langsung lemes Mas ya iyalah seperti orang baru melahirkan enggak dicek biar nusyik sisa tanjera utangnya woi Alhamdulillah Alhamdulillah guys bersih Mas bersih dah keluar semua pinter hebat yang sekarang kita cari telurnya hai 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 Oke guys jadi ini sepediaman masa ya gimana ini dulu aja diselamatkan dulu ini pasti udah gali-gali disitu apa yang hamil disini itu ada empat ekor eh empat ekor betul enggak tahu ini induk pertama enggak tahu yang lainnya udah hamil duluan apa enggak yang penting ini udah ketahuan kalau yang ngeluarin telur ini ini pasti ada yang lainnya karena telurnya berpencar guys nggak jadi satu Wah kalian lihat ke telurnya keren-keren banget guys gua berapa putih ini Mas 12345 kalau tahun kemarin berapa ya Mas tahun kemarin berarti nambah dua kelas dua ya guys jadi langsung aja kita tata-tata ini mendingan pakai styrofoam nanti oke jadi kita pindahin di styrofoam nah oke guys jadi sekarang kita mulai bersihkan telurnya dulu dan saya juga mau eh beritahu kalian bagaimana telur sehat ciri-ciri telur sehat telur sehat itu mudah banget guys gampang banget dilihatnya dengan cara nah jadi seperti ini guys kalian lihat kan itu ada embryonya embryo itu apa tapi ini kan baru bertelur jadi nggak seberapa kelihatan guys tapi kalau udah umur dua atau tiga hari biasanya embryonya itu bermunculan embryo itu apa embryo itu adalah calon janin guys dari mana dia berkembangnya dari urat-urat yang bakalan keluar ketika umur 2-3 hari yang akan datang jadi nanti saya bakalan update guys seperti itu ini adalah contoh telur-telur yang sehat terus ada juga telur yang enggak sehat seperti ini nah ini guys ini adalah telur yang enggak sehat seperti ini nah kalian lihat ini kelihatan banget kuning telur aja tapi ya tetep siapa tahu nanti ada keajaiban nah ini telur yang enggak sehat itu seperti ini 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 adalah telur selak ya kok kayak lebih-lebih banyak masih ya ini telur inverti saya pakai media stereofoom karena kalau iguana itu lebih ribet banget daripada retik guys jadi telur iguana dan telur kolobris itu waduh harus bener-bener tempat kedap dan kelembapannya itu harus bener-bener terjaga nggak kayak retik kalau retik itu guys kita taruh suhu ruangan itu wah bebas biasa saya pakai kalau retik itu cuma saya taruh di bubed yang didalem tapi kalau iguana ini agak setengah ribet jadi harus bener-bener diperhatikan untuk kelembapannya guys untuk medianya pakai apa Mas medianya kita pakai perlit nah seperti ini perlit jadi saya enggak pernah pakai permi kulit kalau ular kalau iguana atau ular-ular kolobrit dan bolvidon jadi cukup pakai perlit aja tapi kalau retik selalu saya lapisi bahwa permi kulit atasnya perlit jadi guys biasa saya pakai kalau untuk iguana suhunya saya biasanya pakai suhu ruangan suhu ruangan itu biasanya kan ada di 28 sampai 30 derajat nah jadi seperti itu guys kalau suhu ruangan kita ada di 30 derajat di sini itu biasanya turun satu atau dua tingkat yaitu 29 atau 28 derajat tapi kalau suhu ruangan kita 32 derajat berarti di sini bakalan jadi 30 sampai 31 sampai 30 derajat seperti itu kenapa saya pakai styrofoam karena memang ret ke telur iguana ini beda banget dengan telur retik yang teksturnya retik itu lebih tebel banget jadi dia tuh lebih tahan banting guys Nah kalau gua nah ini seselain kecil tekstur dia itu lebih tipis banget daripada telur ular-ular piton guys seperti itu jadi kita langsung aja spray nah jadi seperti itu guys terus bagaimana air seberapa airnya kadar airnya seberapa itu kalau menurut saya ya tapi yang biasa saya pakai apa ya masih misalnya nyemuk nyemuk kalian tahu nyemuk nyemuk nggak ya itu seperti itu nyemuk nyemuk tapi guys nah setelah ini biasanya saya nggak langsung telur saya taruh sini guys kalau saya perlu media seperti ini apa aja bisa pokoknya jangan apa ya dari besi guys karena memang nanti itu ada karatnya kalau saya ini selalu pakai bakus ikan ini guys ini kenapa fungsinya untuk apa fungsinya biar telur ini nggak bersentuhan langsung sama perlit karena kalau telur ini bersentuhan langsung sama perlit itu bisa menyebabkan telur kita itu jamuran guys karena kita tidak pernah tahu tingkat kebersihan terlit yang kita pakai ini seberapa karena ini perlit udah sejak lama sudah pernah dibuat netesin telur lain Mas ya sudah pernah dibuat netesin telur lain habis itu cuma di cuci dan jemur aja makanya biar steril kita saya selalu pakai alas seperti ini guys guys tampaknya ini telur gak cukup ditaruh di stereo foam ini jadi mendingan saya taruh tupperware ini aja nanti saya masukkan stereo foam yang lebih besar lah jadi kita pakai tapurware kita pakai praksis aja buat media telurnya nah seperti ini tancelanya oke nah kemudian kita kasih penyaring ikan spawn filter sepon filter betul nah seperti itu she just wants to flirt so I flirt right back I just put it work yeah work like that got me falling and it hurts yeah it hurts so bad falling and it's worth everything I have I could feel the butterflies multiply every time I meet your eyes amplify deep inside once I feel your skin on mine though I try I can't hide nah oke beres guys setelah itu kita masukkan di suhu ruangan dan dimasukkan ke dalam segera foam kalau iguana saya biasanya seperti itu iguana polubrit polubriton seperti itu guys tapi kalau retic udah saya biarkan gini aja saya taruh di atas bubain tapi kalau iguana retic iguana polubriton dan polubrit setelah saya taruh praksis selalu saya masukkan ke tapurware guys karena memang dia itu lebih rentan daripada telur retic seperti itu oke baiklah teman-teman jadi thank you udah nemenin malam-malam jangan lupa dukung terus channel di kipedia dengan cara like comment dan subscribe share jika ada video di kipedia yang bermanfaat buat kalian semua sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih telah menonton!